Oke salam sejahtera kepada tuan-tuan dan puan-puan Terima kasih juga yang sudah bersama di channel ini Dan bagi mereka yang belum subscribe channel ini Silah subscribe dan like dan komen share Supaya anda tidak akan ketinggalan info-info menarik yang ada di channel ini Berita hari ini saya mengkongsikan kepada anda Daripada berita harian UMNO Wilayah Persekutuan tolak usul dua jawatan tertinggi Tidak dipertandingkan Kuala Lumpur UMNO Wilayah Persekutuan menolak usul tambahan Yang dikemukakan perwakilan ketika Perhimpunan Agong UMNO PAU 2022 semalam Supaya jawatan presiden dan timbalan presiden UMNO Tidak dipertandingkan pada pilihan parti itu kali ini Jurucakapnya yang juga ketua UMNO bahagian Bukit Bintang Datu Sri Zainal berkata UMNO perlu menyadari sentimen terhadap isu ini Boleh mempengaruhi sentimen sokongan pengundi Melayu terhadap UMNO Isu ini jika tidak diberikan perhatian yang serius Mungkin memberi kesan bukan saja kepada parti Malah kepada 60% pengundi Melayu di luar sana yang sedang memberhati gelagat kita Sekiranya jawatan ini tidak dipertandingkan Saya bimbang pengundi di luar parti akan menilai parti kita dari Yang negatif katanya berucap Membahaskan usul ucapan dasar presiden UMNO di Dewan Merdeka Pusat Dagangan Dunia WTC Kuala Lumpur hari ini Beliau berkata Belum terlambat untuk UMNO beri nafas baharu dan segar kepada partinya Mungkin kita semua termasuk saya sendiri Sudah membuat banyak kesilapan sebelum ini Tetapi takkanlah kita nabiarkan kesilapan ini Berterusan jika kita sedar dan tahu akibatnya Kami cuma mengharapkan agar Pemimpin di atas juga mempunyai Intizm dan niat yang sama Untuk memertabatkan semula parti UMNO wilayah memohon menyokong Kecuali usul tambahan Yaitu usul nomor 8 Yang dibuat secara mengejut semalam Yaitu usul supaya jawatan presiden dan Timbalan presiden tidak dipertandingkan Katanya Usul tambahan itu dikemukakan oleh wakil UMNO Bahagian Rembau Muhammad Suki Samsuddin ketika berucap sebagai pencadang Usul ucapan dasar presiden UMNO semalam Kemudian disokong perwakilan Terangganu Merangkap ketua UMNO bahagian Marang Datuk Nik Ketua penerangan UMNO Izam Jali pada sidang media semalam Menyifatkan usul tambahan itu dikemukakan Sebagai satu bentuk usul persafahaman Dalam kalangan pemimpin UMNO akar umbi Katanya Usul itu juga Usul itu jika pun diluluskan Perwakilan PAU 2022 Tidak bermakna UMNO menyakat mana-mana Ahlinya yang mahu mencabar Dua jawatan tertinggi itu Memandangkan UMNO juga tidak pernah memindah Perlembagaan partinya bagi memenuhi tujuan itu Sementara itu Timbalan pengurusi tetap UMNO Sementara Datuk Dr. Puat berkata Sama ada usul itu akan diluluskan Perwakilan PAU 2022 Akan diketahui petang ini Apapun tengok hari ini Usul itu akan diundi Jangan pula tuduh di belakang Parti tidak demokratik Selepas diundi Bro Itu sendiri adalah demokrasi Walaupun tidak Bersusilah katanya menurusi Facebook beliau hari ini Salam sejahtera kepada seluruh warga Malaysia Terima kasih masih berada di channel ini Bagi mereka yang baru bergabung di channel ini Silahkan subscribe Like, komen, share Supaya Anda tidak akan ketinggalan Info-info yang saya akan sampaikan di channel ini Berita hari ini sama kongsikan kepada anda Berita sinar harian Game on KJ beri isarat jelas Tanding jawatan Presiden UMNO Shalam Bekas Ketua Menteri Pemuda UMNO Khairi Jamaluddin Abu Bakar Pada selasa secara jelas Telah memberikan isarat bahwa Beliau akan bertanding Mencabar kedudukan Datu Sri Dr. Ahmad Zaid Hamidi Sebagai Presiden dalam pemilihan parti itu Penyataan tersebut sedikit berbeza Berbanding sebelum ini Yang seakan berselindung apabila ditanya Mengenai kemungkinan Bertanding bagi jawatan nomor satu Parti itu Beliau sebelum ini hanya memberikan respon Agar semua pihak menunggu Apa tindakan selanjutnya apabila Diajukan soalan oleh pengamal media Sekiranya Jawatan tersebut dipertandingkan Ia merupakan kali kedua Khairi Menawarkan diri bertanding Bagi jawatan berkenaan selepas 2018 Dalam pada From Anjuran Di Singapura Bekas Menteri Kesehatan itu Turut menyatakan bahwa Beliau atau sekutunya Akan terus menyokong Datu Sri Anwar Ibrahim Sebagai Perdana Menteri Sekiranya Terpilih sebagai Presiden UMNO Dalam pemilihan parti Akan datang Jelas Khairi Hujud kebimbangan Sekiranya berlaku Perubahan dalam kepimpinan UMNO Yang boleh Menyebabkan ketidakstabilan politik Dan kejatuhan kerajaan Satu lagi langkah Si Raton Satu lagi kerajaan Akan masuk Dan seorang Perdana Menteri Baharu Mengangkat Sumpah Loket Menteri Pengangkutan Antoni Loket Xiao Saya ingin katakan Saya ingin katakan dengan jelas Di hadapan semua orang Di sini Jika saya atau sekutu saya Memenangi jawatan Presiden Memenangi kepimpinan parti Kami akan memberikan sokongan Kepada kerajaan perpaduan Kepada Anwar Ibrahim Dan kepada anda Katanya sambil Mendapat Tepukan gemuruh Orang ramai Forum berkenaan turut dihadiri Antoni yang juga merupakan Setiausaha agong di EP Menurut lagi Menurutnya lagi Pemilihan UMNO yang akan datang Adalah segala-galanya dengan parti Dengan parti perlu diperbarui Releven dan berehat dengan tenang Kairi sebelum ini mendesak Ahmad Zaid mengambil tanggung jawab Melepaskan jawatan susulan Keputusan buruk UMNO Pada pilihan raya umum ke-15 PRU-15 yang menyaksikan Parti itu hanya menang 26 kerusi parlimen Bagaimanapun Ahmad Zaid Dalam respon balasannya Menuruti komen di salah satu Hantaran bekas Aliparlimen Rambau Rambau itu Meminta Kairi bertenang Dan memaklumkan bahwa Pemilihan parti bakal berlangsung Dalam tempoh 6 bulan Selepas pilihan raya Dalam perkembangan terbaru Aliparlimen Bagang Datu Sri Bersedia dicabar oleh Mana-mana pecalon Dalam Saingan kedudukan jawatan Nomor 1 UMNO Pada pemilihan Akan datang Salam sejahtera Terima kasih masih berada di channel ini Bagi mereka yang baru bergabung di channel